Intro Breaking News CNBC Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita di Jalan Ritwan Rais Diketahui penggeledahan ini berkaitan dengan kasus swab yang menjerat anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso, DSP Kabiru Humas KPK Febri Diansah menyatakan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi dugaan gratifikasi berhubungan dengan jabatan tersangka BSP, Bowo Sidik Pangarso KPK melakukan kegiatan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan Kemendak di ruang Menteri Perdagangan Mendak sejak pagi ini Bowo menjadi tersangka di KPK karena diduga menerima swab dari Marketing Manager PT Humpus Transportasi Kimia HTK, Asti Binasti lewat seseorang bernama Indung KPK juga telah menetapkan Asti dan juga Indung untuk menjadi tersangka Tadi sempat ada Bapak enggak pas penyidik datang ke ruangan Bapak? Enggak ada Saya lagi enggak ada Pak sudah ada kabar apa saja yang diambil dari ruangan Bapak? Belum Belum Pak ini kan kemarin Pak Bowo Sidik sudah mengakui ke penyidik KPK dia mendapat Rp 2 miliar dari Bapak Apakah benar itu Pak? Iya Pak porusannya saya ngasih Jadi tidak ada pemberian ruang itu? Dari saya yakin betul enggak ada Soalnya kata dia terkait soal kona impor Pak Dia bilang enggak ada ya? Dibilang ada dari uang dari Bapak Bapak Bukti 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 Jadi ada kepentingan kemendak Pak di balik pemberian uang itu Pak? Yang memberikan izin saya kan? Iya Keurusannya dia Kenapa saya harus ngasih uang kepada orang lain? Saya yang memberi izin kecuali dia yang memberi izin Iya Terima kasih Terima kasih